ini teman-teman enaknya kalau mau bikin burap atau masak kalau yang cabai dikebun nggak metik sendiri teman-teman nih saya mau bikin burap ya dan nanti daun jeruknya juga saya metik dari kebun cabai hijaunya tadi sudah ada ya di dalam saya sudah punya kemarin metik cabainya masih secara secara fresh tuh dan sekarang metik daun jeruknya ketemu lagi dengan Yuli jambung masak-memasak lagi teman-teman ya apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dimanapun kita berada nah teman-teman hari ini saya mau masak lagi ketemu lagi dengan Yuli jambung acara masak-memasak ya teman-teman ya dan disini saya akan memasak sesuatu teman-teman ya tapi kencurnya itu sudah kering teman-teman ya dan bagaimana resep dari saya dari kencur kering teman-teman dan saya mau bikin burap teman-teman tapi kencurnya dari kencur kering nah ini dia teman-teman ya yuk ikuti saya memasak urat teman-teman menggunakan kencur kering ya Nah teman-teman ini untuk bahannya ya untuk bahannya ini ada pam sugar gula merah gula jawa ya ini ada asam jawa ada daun jeruk ini cabai merah cabai hijau bawang putih bawang merah terus ini ada tauge teman-teman dan ini kelapanya teman-teman ini kelapanya saya menggunakan kelapa yang udah di frozen atau yang udah dimasukin di freezer teman-teman ya dia fresh tapi ini dimasukin di freezer teman-teman ya dan untuk sayurnya saya menggunakan kangkung ini kebetulan tadi ada sisa sedikit saya metik dari kebun dan ini kenikir asli dari tanaman saya kacang panjang dan ini wortel teman-teman ya dan untuk kencurnya teman-teman ini ya ini kencurnya sebelum saya memasak saya rendem dulu sekitar setengah jam teman-teman ya karena kencurnya ini bener-bener kering teman-teman ya sulit banget disini itu untuk mendapatkan kencur fresh dan ini kebetulan saya dikasih teman-teman ya teman-teman ya kasih teman saya kencur kering teman-teman jadinya untuk menggunakan untuk memasak urap menggunakan kencur kering harus kita rendem terlebih dahulu teman-teman ya dan ini semua akan saya ulek teman-teman ya nanti ini semua akan saya ulek dan ikuti saya masak urap sudah mendidih ya tuh airnya sudah mendidih dan saya akan rebut dulu ini saya kasih garam teman-teman untuk kemikirnya saya masukkan dulu ya nah ini kemikirnya saya masukin teman-teman ya sudah mendidih ya kita boleh tutup ataupun tidak teman-teman ya kita rebus dia sampai dia empuk sekarang teman-teman sambil nunggu bumbu sayurnya itu empuk sama direbus ini saya sudah mendidih ya teman-teman dan ini tentunya teman-teman yang sudah saya dendekat ya nah ini aja sudah saya rendem sengaja ini tentunya masih agak keras ya teman-teman ya ini pemikirnya sudah empuk ya sudah lumayan saya nggak suka empuk-puk banget teman-teman ya udah kita angkat dia kacang panjangnya saya tidak usah ganti air teman-teman ya karena ini sayurnya saya sudah kunci semuanya sebelum saya rebus lalu saya angkat kacangnya teman-teman ya kita masukin di sini lagi setelah ini kangkung dan wortelnya ini saya masukin semua karena dia itu enggak lama teman-teman ya jadi saya masukin semua nah ini dia sudah mateng teman-teman ya sudah cukup mateng dia atau genya saya masukin teman-teman ya ini yang terakhir agaknya saya masukin tidak cukup pering lama tidak gorengnya sedikit saja jangan banyak-banyak teman-teman ya lalu ini bumbunya yang sudah saya ulek teman-temannya kita goreng ya kita goreng kita timis kita timis teman-teman ya sampai dia mateng saya tambahin masaku teman-teman ya chicken powder tadi mulutnya saya sudah kasih garam saya masukin ini kelapanya ya teman-teman ya benar-benar 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 ini kelapa yang kita oseng-oseng sampai biar kalau manisnya sudah rasa bulannya sudah terasa banget ini dia teman-teman ini sudah matang ya nah teman-teman ini dia ya ini urapnya yang sudah matang saya masukkan di mangkok dan ini untuk sayurnya yang sudah sargu semuanya teman-teman ya ini dan sekarang saya akan masukkan kedalam mangkok secukupnya ya teman-teman ya ini pancang, sauge, kangkungnya juga wortelnya teman-teman ya dan ini penigirnya teman-teman ya kita tinggal masukkan beberapa sendok dan ini nanti sisanya teman-teman kita bisa masukin di dalam dulkas ya kalau suatu waktu saya bikin urap atau apa kita bisa ambil di dalam dulkas kalau teman-teman mau pakai tangan juga bisa ya teman-teman ya seperti ini teman-teman nah teman-teman untuk resep saya bikin urap cukup sampai disini saja ya teman-teman ya bikin urap alayu jangkung dari kendukur kering teman-teman ya ini biar resepnya sangat gampang sekali teman-teman like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya thank you for watching urapun channel have a good day, salam sehat dan salam sukses selalu teman-teman love you all, bye bye teman-teman, see you on my next video bye bye teman-teman